Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada dua handphone Samsung seri lama untuk yang sebelah kiri adalah Galaxy J5 2015 sementara yang sebelah kanan adalah Galaxy J7 2015 jadi kedua handphone ini memiliki kasus yang sama yaitu terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada kedua handphone ini menggunakan tool gratisan dan dengan bantuan kabel data kemudian untuk eksekusinya kita gunakan komputer jadi siapkan dulu kabel datanya langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk yang pertama kita akan gunakan FRP Heijaker untuk tool-nya bisa di-download dan link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tentu saja Windows yang kita gunakan harus sudah terinstal Samsung USB driver kemudian setelah handphone terhubung ke komputer menggunakan kabel data kita klik menu scan pada tool FRP Heijaker-nya pastikan langsung muncul Samsung Mobile USB Modem pada kolom port-nya dan jika belum muncul Samsung Mobile USB Modem berarti Windows yang kita gunakan belum terinstal driver USB Samsung silahkan install dulu kemudian klik scan lagi sampai muncul Samsung Mobile USB Modem oke selanjutnya kita menuju ke bagian bawah ada please select your device kita cari serinya untuk Samsung Galaxy J5 2015 adalah SM-J500G kita coba cari SM-J500G ini dia kemudian kita pilih menu remove FRP dan selanjutnya tinggal kita klik saja menu Heijaker-nya dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan ini dia untuk connecting device-nya sudah oke kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart kemudian masuk ke download mode bisa kita lihat handphone berubah menjadi layar biru dengan tampilan downloading pada layarnya kemudian proses bypass FRP-nya sudah berjalan ada keterangan removing FRP kita tunggu sebentar sampai rebooting device kemudian handphone akan otomatis restart oke untuk Samsung Galaxy J5-nya sudah selesai kita bypass FRP-nya atau kita bypass akun Google-nya selanjutnya kita akan coba untuk bypass Samsung Galaxy J7 2015 ini apakah bisa menggunakan FRP Heijaker atau tidak oke kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita letakkan handphonenya dan kita klik menu scan pada tool-nya kita tunggu sampai terbaca Samsung Mobile USB Modem jika belum terbaca kita bisa menyambungkan ulang kabel data ke komputer kemudian kita klik menu scan oke sudah terbaca sebagai Samsung Mobile USB Modem pada tool-nya selanjutnya kita pilih saja serinya untuk Samsung Galaxy J7 2015 adalah SM-J700F dan untuk pengaturan di bawahnya masih sama kita pilih remove FRP kemudian kita pilih menu hijack it dan kita tunggu sampai handphone ini restart masuk ke tampilan download mode kita tunggu dulu ini dia handphonenya sudah restart kita tunggu sampai handphone menyala dan muncul tampilan downloading di layarnya kemudian kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya berjalan oke ada keterangan removing FRP dengan loading bar warna hijau kalau sudah selesai ada keterangan rebooting device kita tunggu sampai handphonenya restart kita tunggu sebentar tampaknya handphone belum mau restart ya padahal di tool-nya sudah jelas muncul keterangan rebooting device sudah oke namun handphone tidak restart kita akan coba untuk merestart paksa handphone ini lepaskan dulu kabel data dari handphonenya kemudian bisa kita lepaskan saja baterainya kebetulan untuk Samsung Galaxy J7 2015 ini masih removable baterai jadi baterai bisa kita lepas pasang semaunya oke sudah mati handphonenya tinggal kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power karena biasanya jika handphone tidak bisa restart di bagian akhir proses bypass akun Google-nya berarti gagal proses yang kita lalui tadi handphone ini tidak terbypass akun Google-nya kita akan coba cek saja kita tunggu sebentar sampai handphone ini menyala untuk Samsung Galaxy J5 2015 ternyata masih dalam proses loading memang loadingnya sangat lama jadi kita tunggu saja sementara untuk Samsung Galaxy J7 sudah berhasil kita restart sekarang kita cek apakah akun Google-nya terbypass atau tidak masih kita tunggu proses loadingnya checking connection this can take a while kita tunggu sebentar kemudian ini dia kita klik done saja kemudian masih proses loading ternyata kita tunggu ya dan ini dia checking info kita tunggu sebentar masih proses loading juga oh ternyata untuk akun Google-nya gagal terbypass jadi akun Google tidak berhasil kita bypass menggunakan FRP Jacker tetap tenang kita ada solusi lain kita gunakan tool yang lainnya selanjutnya kita akan coba menggunakan Miracle Thunder versi gratisan 2.82 untuk link download-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita hubungkan handphone ke komputer kita bisa setting dulu untuk settingan bypass akun Google menggunakan Miracle Thunder jadi kita masuk ke menu Samsung kemudian di bagian bawahnya kita pilih reset FRP reactivation EELux sekarang kita akan coba mode normal dulu jadi pada posisi tampilan terkunci akun Google kita akan hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian letakkan handphonenya selanjutnya kita klik menu scan dulu sampai pada kolom portnya muncul Samsung Mobile USB Modem sudah kita pilih menu reset FRP kemudian kita klik saja menu start buttonnya dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan ini dia sudah berjalan ada progress dengan loading bar warna biru berjalan kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai apakah berhasil atau tidak ternyata muncul keterangan error oke sekarang kita akan coba gunakan download mode karena normal mode tidak bisa terbaca oleh toolnya maka kita akan matikan handphone ini kemudian masuk ke download mode untuk cara mematikan handphone ini seperti biasa bisa kita tekan tombol power atau langsung bisa kita lepaskan baterainya silakan gunakan cara yang mudah kita coba tekan tombol power saja tanpa melepas baterai kemudian untuk masuk ke download mode kita menekan kombinasi tombol untuk tombol yang kita tekan yaitu tombol volume bawah tombol home di bagian tengah bawah dan tombol powernya jadi tombol volume bawah tombol home di tengah bawah dan tombol powernya kita tekan secara bersamaan sampai muncul tampilan download mode pada layar handphone ini tekan dan tahan ketiga tombol sampai muncul tampilan warning kemudian kita tekan tombol volume atas untuk masuk ke download mode dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik menu scan port lagi untuk modelnya auto dan untuk modelnya kita pilih download selanjutnya pilih menu reset FRP kemudian kita klik menu start button dan kita tunggu sampai proses remove FRP-nya atau bypass akun google-nya berjalan kita tunggu sebentar masih start detect device kita tunggu sampai prosesnya berjalan mungkin sekitar 10 sampai dengan 20 detik atau jika terlalu lama proses loadingnya berarti terjadi masalah kita akan tutup paksa dulu miracle thundernya kemudian kita jalankan ulang tool miracle thundernya selanjutnya kita bisa klik dulu menu connect button kemudian kita lakukan langkah yang sama seperti tadi masuk ke menu Samsung kemudian langsung kita scan sampai muncul Samsung mobile USB modem untuk modenya kita pilih download kemudian untuk menu bypass FRP-nya kita pilih reset FRP reactivation e-elux kemudian kita klik menu start button dan kita tunggu perhatikan langsung berjalan prosesnya cukup cepat saja hanya 3 detik jadi tidak sampai 5 detik prosesnya sudah selesai handphone langsung restart otomatis tinggal kita tunggu sampai handphonenya menyala kemudian proses loadingnya selesai jadi untuk bypass akun google pada Samsung Galaxy J7 2015 ini sudah selesai menggunakan miracle thundern versi gratis versi 2.82 bagi teman-teman yang belum memiliki toolnya belum menginstall toolnya silahkan bisa mengunduh dulu untuk link downloadnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi dan ternyata loadingnya justru lebih cepat menggunakan miracle thundern handphone ini sudah langsung terbypass akun google-nya untuk Samsung Galaxy J7-nya ternyata lebih cepat proses loadingnya langsung masuk ke tampilan menu akun google sudah langsung terbypass tidak sampai 1 menit handphone ini langsung terbypass akun google-nya untuk Samsung Galaxy J7 2015 sudah selesai bisa kita letakkan dulu handphonenya sementara untuk Samsung Galaxy J5 ini tampaknya ngeheng ya kita coba untuk matikan paksa handphone ini dulu lepaskan baterainya kemudian kita pasang lagi baterainya dan kita nyalakan handphone ini mungkin terlalu lama loading ini karena handphonenya ngeheng jadi kita harus matikan paksa handphone ini kemudian nyalakan ulang handphonenya oke sudah muncul tampilan logo Samsung Galaxy J5 tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai dan akan kita lihat hasilnya dan ini dia sudah muncul logo Samsung Galaxy kecil ini adalah booting animation-nya kita tunggu sebentar proses loadingnya sampai dengan selesai wow ternyata langsung masuk ke tampilan kunci layar dan akun google terbypass handphone langsung masuk ke tampilan menu mungkin tadi proses loading yang lama karena memang handphone ini ngeheng jadi kita perlu merestart paksa handphonenya melepas baterainya kemudian kita nyalakan ulang handphone ini dan akhirnya kedua handphone ini sudah terbypass akun google-nya menggunakan tool gratisan dengan cara yang paling mudah oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton